Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 2 bidang studi Bahasa Indonesia. Mari kita buka buku alaman 93, yaitu latihan ulangan tema 6 bagian A. Itulah satu jawaban yang paling tepat. Nomor 1, aku adalah bintang besar. Aku memberikan cahaya. Aku menerangi bumi. Kata aku pada teksi atas adalah C, matahari. Kecuala teks ini untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Air sangat penting bagi titik-titik manusia, salah satunya adalah untuk titik-titik. Selain itu, air juga digunakan untuk mandi dan mencuci pakaian. Nomor 2, kata yang tepat untuk mengisi kalimat nomor 2 di atas adalah C, kehidupan. Nomor 3, kata yang tepat untuk mengisi kalimat 3 di atas adalah A, minum. Nomor 4, menjemur pakaian memanfaatkan C, panas matahari. Nomor 5, laut adalah habitat ikan. Arti kata habitat adalah A, tempat tinggal. Nah, kita lanjut ke halaman 94, bagian B, lingkari jawaban yang tepat. Nomor 1, malu hidup memerlukan air untuk minum. Nomor 2, titik-titik merupakan tempat tinggal malu hidup. Jadi, kita lingkari bumi. Nomor 3, nelayan titik-titik ikan di bawah sinar matahari. Menjemur. Nomor 4, kalimat yang tepat untuk gambar di samping adalah Petani sedang mencangkul di sawah. Nomor 5, petani sedang melakukan irigasi. Arti kata irigasi adalah pengaliran air untuk sawah. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian C, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, buatlah kalimat menggunakan kata air, bumi, dan matahari. Kita mulai dari kata air. Nah, kalimat untuk kata air, yaitu makhluk hidup. Memerlukan air untuk bertahan hidup. Kemudian, menggunakan kata bumi. Nah, kalimatnya yaitu kita tinggal di planet bumi. Dan yang ketiga adalah kata matahari. Kalimatnya yaitu matahari menghasilkan energi panas dan cahaya. Kita lanjutkan yang nomor 2, buatlah sebuah cerita berdasarkan gambar berikut. Hubungkan dengan kegunaan air bagi manusia. Di situ ada 3 gambar yang A, B, dan C. Nah, kita mulai dulu buat cerita yang A. Yaitu Adi ulang bermain bola. Ia mandi memakai air bersih dan sabun. Nah, kemudian gambar B. Kakak ingin makan siang. Ia mencuci tangan dengan air dan sabun. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang C. Kita akan tulis. Ayah sedang melakukan irigasi di sawah. Tanaman padi tumbuh dengan subur. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you. Selamat menikmati.